Ketua KPU Hashim Ashari memberikan klarifikasi terkait isu yang menyebut KPU menetapkan batas maksimal perolehan suara pasla nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD agar tidak melebihi 17 persen. Karena pemungutan suaranya kan bersifat langsung. Langsungnya yang menentukan perlukan suara adalah suaranya pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari-hari pemungutan suara untuk di luar negeri yang di dalam negeri itu tanggal 14 Februari 2024. Berapa jumlah pemilih yang hadir saja kan KPU tidak bisa mengontrol tapi juga tidak bisa menentukan berapa sih pemilih katakanlah dari DTT, DTTB atau DTK di dalam negeri itu berapa yang akan hadir juga KPU tidak bisa memrediksi, tidak bisa mengontrol. Apalagi kemudian mengontrol perolehan suara, mengontrol dalam arti sudah mematok, sudah menentukan seawal pasangan calon nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 sekian. Jadi tidak ada KPU kemudian sudah istilahnya tadi teman-teman kumparan menyebutnya apa? KPU sudah mengunci di angka sekian persen, tidak pernah ada situasi ini. Jadi perolehan suara baik berupa suara maupun kalau dikonversi jadi persentase itu adalah semuanya berasal dari penghitungan suara secara berjenjang dari DPS. Jadi kalau ada informasi, kabar atau pernyataan seperti itu KPU membantah ya. KPU tidak pernah mematok, tidak pernah mengunci, tidak pernah menarjekkan partai tertentu, pasangan calon tertentu, sejak awal harus suara yang sedia tidak ada. Jadi semuanya yang dihitung KPU itu berasal dari perolehan suara di DPS. Terima kasih telah menonton!